Amanat pembina upacara Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semuanya Bapak-bapak, Ibu-ibu hadirin yang saya hormati Marilah pertama-tama kita memanjatkan doa Budi syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa Karena hanya dengan rahmatnya Maka kita semuanya pada pagi hari ini Dapat melakukan peringatan Detik-detik proklamasi kemerdekaan bangsa kita yang ke-64 Pada saat-saat yang bersejarah seperti ini Patutlah kita melakukan refleksi Seraya mengucapkan terima kasih Dan memberikan penghormatan yang setinggi-tingginya Kepada segenap pejuang bangsa Yang berjuang demi tegaknya negeri kita tercinta Perjuangan yang dilalui dengan tetesan darah dan air mata Serta diplomasi yang tiada henti Pada kesempatan yang baik ini Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Indonesia di Jerman Utamanya di Berlin dan sekitarnya Untuk memaknai kemerdekaan dengan bersama-sama Membangun bangsa dan negara ke arah yang lebih baik Mari kita tumbuhkan kembali ikatan kebangsaan Dari segenap anak bangsa Yang berbeda suku, agama, ras, dan kebudayaan Mari kita kukuhkan kembali Ke persamaan dalam bingkai Bineka Tunggal Ika Tema peringatan hari ulang tahun proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2009 Yaitu dengan semangat proklamasi 17 Agustus 1945 Kita tingkatkan kedewasaan kehidupan berpolitik Dan berdemokrasi Serta kita percepat Pemulihan ekonomi nasional Menuju Indonesia yang bersatu Aman, adil, demokratis, dan sejahtera Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian yang saya hormati Tema tersebut sangatlah tepat Mengingat seperti kita ketahui bersama Bahwa tahun 2009 ini Merupakan tahun pemilihan umum bagi Indonesia Tahun di mana situasi perekonomian Masih diributi oleh krisis keuangan global Bagi kami Peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia Tahun ini Menjadi sangat spesial Karena selain merupakan pertama kali Melayakan hari kemerdekaan Bersama dengan masyarakat Indonesia Di Berlin ini Beratangan kami juga langsung disambut Dengan kesibukan pelaksanaan Pesta Demokrasi Terbesar Yaitu pemilihan umum legislatif Dan Presiden Wakil Presiden Republik Indonesia Yang telah terselenggara dengan baik Pada tanggal 9 April dan 8 Juli tahun 2009 Yang lalu di Berlin secara lancar Bebas, aman, dan transparan Partisipasi serta dukungan aktif Masyarakat Indonesia di Jerman Khususnya Berlin dan sekitarnya Dalam mensukseskan Pesta Demokrasi tersebut Tentunya menjadi cerminan nyata Dari semangat perayaan tahun ini Dimana proses pematangan berdemokrasi Yang digulirkan sejak awal era reformasi Tahun 1998 Telah meletakkan rakyat Indonesia Sebagai aktor utama Dalam menentukan arah pembangunan Serta nasib bangsa Dan negara kita Di masa yang akan datang Para anggota legislatif Serta pasangan Presiden Dan Wakil Presiden Telah terpilih Harapan kita semua Tentunya mereka yang diberi amanah Oleh rakyat Tersebut dapat menjalankan amanah Untuk membangun Kehidupan masyarakat Indonesia Yang lebih baik lagi Terkait dengan pelaksanaan Pemilihan umum di Berlin Dan sekitarnya Pada kesempatan yang baik ini Kami ingin mengucapkan terima kasih Dan penghargaan yang setinggi-tingginya Kepada Panitia Pemilihan Luar Negeri BPLN Berlin Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri KPBS LN Dan Petugas Pemutakhiran Pemutakhiran Data Pemilih PPDP Berlin Yang telah mensukseskan Pelenggaraan Pemilihan Umum di Berlin Dan sekitarnya Dengan lancar Aman Ramai dan transparan Dharma bakti Kesungguhan dan ketulusan Dalam mensukseskan Pesta Demokrasi Naswang tersebut Sangat yakin Akan merupakan modal Yang sangat penting Dan bermanfaat Bagi saudara-saudari Yang tergabung dalam PPLN KPBS LN Dan PPDB Dalam melaksanakan tugas-tugas lainnya Di masa-masa yang akan datang Terlepas dari polemik Seputar isu teknis Dalam pelasaan pemilu Keberhasilan tersebut Patut kita hargai bersama Dan merupakan leverage Yang sangat positif Bagi citra Indonesia Di masa internasional Di mata internasional Khususnya di tengah kondisi Krisis finansial global Yang saat ini Masih sangat mempengaruhi Situasi perekonomian dunia Tanpa terkecuali Juga terjadi di Jerman ini Citra positif tersebut Diperkuat juga oleh Profil ekonomi nasional kita Yang relatif stabil Dengan pertumbuhan GDP sebesar 4% Dan bahkan tercatat Sebagai perekonomian Dengan pertumbuhan Tercepat Di Asia Benggara Serta menduduki Positif top 3 Pada kuartal Kedua tahun 2009 ini Bapak-bapak ibu-ibu Hadirin yang berbahagia Peringatan hari ulang tahun Proklamasi kemerdekaan Kali ini Masih diwarnai Suasana keprihatinan Dan duka Atas terjadinya Aksi teror Pada tanggal 17 Juli 2009 Di hotel Mario dan Ritz Carlton Di Jakarta Dengan terjadinya Ledakan bom Di kedua tempat tersebut Yang telah banyak Menimbulkan Korban jiwa Aksi teror Yang telah melukai Hati kita semua Hati seluruh Rakyat Indonesia Yang sedang membangun Dan berjuang Menuju kehidupan Yang lebih aman Damai Berkadilan Dan sejahtera Apapun motifnya Apapun tujuannya Tindakan teror tersebut Sangat pertentangan Dengan nilai-nilai Ajaran agama Dan nilai-nilai Luhur bangsa Indonesia Keberagaman suku Bahasa Agama Dan adat istiadat Tidak boleh menghalangi Kita semua Untuk menjadi bangsa Yang moderat Santun Dan penuh toleransi Bapak-bapak Ibu-ibu Saudara-saudara sekalian Pada tanggal 3 Agustus 2009 Yang lalu Presiden Republik Indonesia Telah menyampaikan Pidato Berkaitan dengan Nota Keuangan Dan RAPBN Tahun 2010 Yang menitikberatkan Kepada upaya Pemulihan Ekonomi Nasional Berbeda dengan Tahun-tahun sebelumnya RAPBN Tahun 2010 Merupakan RAPBN Transisi Yang disusun oleh Pemerintah Yang sedang Mengemban Amanah saat ini Untuk dilaksanakan oleh Pemerintah Hasil Pemilihan Umum Tahun 2009 Penyusunan RAPBN 2010 Tersebut Tidak terlepas Dari pengaruh Krisis keuangan global Yang masih terus berlangsung Dinamika Perekonomian global Menunjukkan bahwa Wilayah Eropa Amerika Asia Afrika Dan Amerika Latin Masih diwarnai Oleh resesi Perekonomian Yang diharapkan Akan terjadi Pemulihan Pada tahun 2010 Yang akan datang Di banyak negara Pada saat ini Masih terdapat Kasus-kasus Yang menandai Bahwa Resesi Perekonomian dunia Pada saat ini Memang cukup fundamental Dan memerlukan Waktu yang cukup Untuk memulihkannya